Selamat datang di channel Kurotaka Watashi Nuna Mewa, channel YMT7 video-video tentang matematika, tentang youtube dan juga jepah nasib. Kalau sudah mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-U-R-O-T-A-K-A, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin bagian atas. Di video saya yang ke-857 ini, saya akan membahas mengenai link atau URL aturan atau peraturan resmi youtube. Jadi, keseluruhan peraturan resmi youtube itu ada di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman kesulitan, masuk ke peraturan resmi youtube, teman-teman bisa ngopi ini, apa diketik pulang, nantinya diketik pulang lah ini, ini support.google.com, garis miring youtube, garis miring answer, garis miring 1311392, tanda tanya, hl sama dengan id. Nah, kalau misalkan itu terlalu panjang, teman-teman bisa hanya ininya saja ya, yang support.google.com, nah coba, ini sampai youtube garis miring, coba. Nah, ini juga bisa ya, misalkan ini, monetisasi, misalkan seperti ini. Nah, sama saja. Berarti kalau misalkan ini tadi terlalu panjang, teman-teman bisa membuka ini, support.google.com, garis miring youtube, garis miring. Sudah sampai itu saja, nanti otomatis akan masuk seperti ini. Tinggalnya teman-teman, apa namanya, nulis, tulis saja, misalkan mau nyari aturan tentang monetisasi, tulis saja monetisasi, seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau misalkan mau mencari perdoman komunitas, tulis saja perdoman komunitas. Nah, ingin cari hak cipta, tulis saja hak cipta. Kalau di Indonesia, gunakan bahasa Indonesia biasanya, cenderungnya itu bukan, misalkan hak cipta ya, cenderungnya itu tulisannya kalau saya itu tak tulis hak cipta, bukan copyright. Karena saya kan pakainya bahasa Indonesia ini semuanya. Nah, seperti itu. Tinggal diketik di sini, atau kalau misalkan teman-teman pilih yang tadi, bisa diketik di atas ini. Nah, tapi kalau misalkan ini ya, teman-teman nggak lewat situ, bisa juga lewat, apa namanya ini, studio beta. Misalkan teman-teman sudah masuk di youtube.com, misalkan kalian kan sudah punya, sudah punya akun youtube, misalkan di sini kan ada akun youtube, misalkan masuk studio beta. Di studio beta ini, teman-teman juga bisa nanti ada link atau url yang mengarahkan ke peraturan resmi youtube. Bentar kalau tidak salah, itu di sini, setelan ini. Di bagian kiri bawah, ini ada setelan. Kemudian di sini ada mana ya? izin ini kayaknya. Nah, ada izin ini, kemudian ini ada pelajari lebih lanjut. Nah, ini juga mengarahkan ke peraturan resmi youtube. Nah, sama saja kan? Masuk ke setelan. Tadi ya, studio beta masuk ke setelan, kemudian izin, kemudian pelajari lebih lanjut. Nah, ini juga mengarahkan ke support google atau google support tempat keseluruhan aturan resmi youtube. Nah, kalau misalkan teman-teman itu apa namanya, tidak percaya dengan channel-channel youtube yang membahas mengenai apa namanya, membahas tentang youtube, teman-teman bisa lihat ini, di support google ini. Ini aturan resmi dan itu benar-benar dibuat memang untuk aturan youtube gitu. Ya, support .google.com garis miring youtube garis miring tanda tanya. Nah, seperti itu saja. Itu bisa langsung masuk. Nah, setelah masuk, teman-teman tinggal dicek aja misalkan ini ya. Ini kita cari lewat sini. Misalkan pedoman komunitas. Nah, setelah menggib pedoman komunitas muncul tiga ini. Tapi teman-teman bisa pilih salah satu, bisa juga diantar. Kalau diantar, munculnya akan ada banyak mengenai aturan ini. Tapi kalau misalkan tadi dipilih, ya, pilih salah satu, nanti munculnya misalkan ini ya. Dasar-dasar pedoman komunitas. Nah, munculnya aturan ini. Langsung ke halamannya. Kalau tadi masih perlu milih-milih lagi. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena gini ya, banyak itu youtuber yang tidak tahu tentang aturan resmi youtube. Karena tidak tahu itu banyak yang terkena teguran. Ada yang bahkan terkena penghentian akun. Jadi akunnya itu di blokir oleh youtube. selain itu, ada juga yang monetisasinya dicabut karena tidak tahu aturan youtube. Itu kayak gimana. Ada juga yang monetisasinya gagal karena dia tidak tahu aturan youtube. Peninjuan, menunggu peninjuan lama akhirnya monetisasi gagal. Itu karena tidak tahu aturan youtube. Ada juga apa ya tadi? Monetisasi dicabut sudah dibaca tadi. karena tidak tahu aturan youtube monetisasi dicabut. Ada juga yang begitu. Karena dulu waktu saya belum tahu aturan resmi youtube itu pun saya pernah monetisasi dicabut. Jadi sekali lagi teman-teman baca aturan resmi youtube agar tidak terkena banyak masalah. Di youtube itu memang mungkin tetap ada masalah tapi agar tidak terlalu banyak masalah yaitu setidaknya baca aturannya. Aturan youtube itu. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, pinjakan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kopi pasta, jangan komentar dengan link, jangan komentar-mentar subscribe, jangan komentar-mentar kunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.